bahwa isu permasalahan as-sama saya gak sengaja gak terjemahkan supaya jelas disini baik menggunakan alat alat musik tentunya kan ataupun tidak itu termasuk masalah khilafiyah yang penting disini khilafnya antara ulama bukan khilaf antara ulama dengan anak kemarin sore selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd masih di channel siroh tv channel yang menyajikan kajian seputar siroh nabawiyah dan sejarah peradaban islam kembali kita akan belajar seputar sejarah peradaban islam dan juga literatur di dalamnya yang insyaallah akan semakin menambah wawasan kita tentang dunia keislaman dan seperti biasa masih bersama guru kita ada Ustaz Asef Sobari disini assalamualaikum Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kembali jumlah alhamdulillah walaupun masih sepekan sekali ya kayaknya kayaknya perlu ditambah nih intensitasnya oke Ustaz kita akan membincangkan apa nih ngomong-ngomong edisi kali ini kan seputar literatur ya masih seputar siroh nabawiyah atau sudah mulai geser ke arah-arah yang mana kan sebelumnya beberapa edisi ini kita bicara tentang fakta sejarah terkait dengan isu musik dan lagu saya perlu ditekankan lagi ya maksudnya fakta sejarah tentang musik bukan tentang hukum musik berdasarnya kita bicara faktanya karena sisi itu yang ingin kita masuki itu yang jarang kali ini ya terkait dengan literatur barangkali ada ada satu buku yang saya rasa tidak bisa dilewatkan gitu kalau membahas isu ini ini sebagai juga informasi bagi apa namanya ya semuanya lah ya terutama mengajak kepada mereka yang memang sudah biasa membaca turos ataupun buku-buku berbahasa Arab kan saya rasa tidak ada salahnya untuk kemudian membaca lebih luas kan gitu ya lagi dan lagi ini pun bahasa Arab pokoknya ya ya dong ya kan penulisnya Imam Shauqa nih orang Yaman nama yang sangat terkenal ya dong itu siapa beliau sebenarnya ya ulama mutakhir atunya belakangan kan beliau meninggal tahun 1250 Hijriya kita di 1445 jadi ya belum terlalu jauh ya ya 200 tahun kurang dikit lah ya dari beliau tapi intinya kan dibanding ulama-ulama lain beliau yang belakangan satu hal kalau kita bicara tentang ulama yang belakangan terutama ya selevel Imam Ash-Shauqa nih yang saya yakin semua tahu ya artinya yang mempelajari buku-buku turos bahwa beliau itu termasuk ulama besar mutakhir ya yang belakangan ya ada sebagian mengatakan beliau pantas untuk disebut mujtahid gitu ya karena kelengkapannya dan kedalamannya dan juga ketelitiannya ya beliau moga menguasai hadis menguasai fikir menguasai tafsir ya usul fikir gitu ya dalam tafsirnya apa namanya bisa dikatakan jadi rujukan untuk mutakhir gitu usul fikirnya juga Irsyadul Fuhul juga terkenal sekali tafsir yang paling terkenal dari beliau apa saat Irsyadul Fuhul Qadir itu kan tafsir beliau yang terkenal terus kemudian juga Syarah Nail Otor gitu kan itu juga tulisan beliau yang dalam bidang fikir hadis ya intinya sebagai ulama yang luas awasannya dan kemudian dikenal juga dilengkap gitu kemudian dalam gitu ya ya ketika beliau menulis sebuah buku kan intinya tidak akan lepas dari latar belakang tadi dan beliau menulis buku yang berkaitan dengan dengan ini dengan isu kita ini secara spesifik atau subbab dari bukunya spesifik spesifik yaitu judulnya Ibutal Da'wah Al-Ijma' Ala Tahrimi Mutlaqis Sama' kalau diterjemahkan sederhana mungkin begini menolak klaim iadanya Ijma' pengharaman musik secara mutlak wah menolak Ijma' iya menolak klaim Ijma' ada klaim ya disitu klaim beliau ngatakan klaim Ijma' jadi memang dari awal bukan menolak Ijma' menolak Ijma' masalah lah makanya menolak klaim Ijma' gitu loh Ijma' pengharaman musik secara mutlak secara mutlak itu penting ma'ala mutlak itu sama buku ini apa namanya bisa dikatakan kesimpulan dari judulnya sudah kesimpulan bahwa menurut beliau menurut beliau bahwa pengharaman musik itu tidak berdasarkan dalil yang kata'i itu yang penting dan juga tidak berdasarkan Ijma' yang otomatis nanti jadi kot i kan beliau ini termasuk yang mengharamkan yang saya fahami beliau mengharamkan gimana kita memahamin ada lama yang mengharamkan tapi juga ini yang menarik pertama saya coba saya coba bacakan teks mungkin sesi ini saya akan baca beberapa teks yang penting supaya tidak disalah fahami saya dapatkan dari nelil autornya di buku yang ada di tangan saya di volume 8 halaman 109 sisi kiri apa sisi kanan apanya sisi kiri sisi kiri sisi kiri di bagian bawah boleh siap jadi beliau sudah sebelumnya membahas di nelil autor itu pembahasan tentang apa namanya sub-bab tentang malahi tentang musik dan lagu nyanyian dan beliau mengutarakan pendapat dua kelompok yang berbeda yang berbeda pendapat yang mengharamkan dan yang membolehkan beliau membahas dua-duanya mengangkat dua-duanya gitu ya setelah beliau jelaskan bahkan kemudian karena dari situ kenapa saya pahami beliau termasuk yang mengharamkan setidaknya setidaknya bagi beliau itu sub-had gitu ya tapi saya lihat cenderung kesimpulannya mengharamkan itu karena beliau ketika mengatakan bahwa yang membolehkan mengatakan begini itu terbantahkan dengan begini intinya begitu artinya yang membolehkan terbantahkan yang membolehkan terbantahkan maka kemudian ini kurang lebih kesimpulan beliau dari pembahasan di Neil Lauter setelah kami uraikan argumentasi-argumentasi yang dimiliki oleh dua pihak yang berbeda pendapat dalam masalah musik ini yang mengharamkan dan membolehkan maka bagi yang meneliti atau yang memahami dengan teliti maka akan dapat menyimpulkan siapapun yang meneliti disini bahwa persoalan ini musik ini kalaupun kemudian kesimpulannya bukan haram sekalipun kalaupun maka tidak akan melewati batas syubuhat kata beliau kalaupun ya beliau sendiri memang apa namanya tidak tadi secara pasti mengatakan bahwa semua dalil yang mengharamkan itu betul-betul kat'i gitu ya enggak tapi kata beliau kalaupun tidak sampai di batas haram gitu ya itu tidak akan keluar dari batas syubuhat dan orang beriman itu ya meninggalkan syubuhat kan gitu ya itu itu simulan beliau gitu loh nah terus kemudian beliau mengarahkan nih para pembaca gitu kalau ingin tahu lebih panjang lebih jauh gitu loh lebih luas tentang isu ini masalah perbedaan pendapat tentang musik gitu ya dan lagu nyanyian siapa yang ingin apa namanya membahas lebih luas gitu ya masalah ini maka silahkan baca tulisan kami buku karya kami yang diberi judul silahkan baca buku ini yang tertulis juga yaitu menolak klaim ijma pengharaman musik secara mutlak gitu ya nah memang kalau orang sekilas mungkin berpikir kok kayak bertelak belakang ya di satu sisi mengharamkan tapi di sisi lain membuat karya yang membatalkan pernyataannya misalnya gitu padahal enggak enggak juga ya enggak sama sekali tidak gitu ya saya melihatnya beliau mengharamkan ya gitu ya artinya tidak termasuk yang membolehkan dari awal gitu dengan tadi mengatakan kalaupun tidak sampai haram sekalipun setidaknya dia tidak bisa keluar dari syubahat gitu lah kan gitu apalagi kalau kemudian bersama musik itu ada bla-bla-blanya kan ada tambahannya kalau itu mau kan jelas lah nah tapi kan ini kan terbicara tentang musik secara murni gitu ya atau lagu secara murni nah jadi beliau ini bisa disimpulkan mengharamkan lah gitu ya tapi beliau tidak melihat bahwa haramnya ini ini kot gitu loh termasuk tidak berdasarkan ijma bahwa ijma bahwa musik itu haram karena kalau sudah ijma gitu ya itu tidak ada ruang gitu loh untuk kemudian ijma dalam arti ijma yakini kan ijma itu ada ada apa namanya levelnya gitu ya yang tertinggi kan yang yakini ijma yakini ijma kot iya soalnya sepertinya jenis contohnya ijma sholat itu lima waktu itu kan kalau ada orang yang berbeda pendapat gimana pun juga itu gak gak mungkin diterima karena dengan cara apa dia bisa membangun argumentasi bahwa sholat itu tidak lima waktu bahwa subuh itu bukan dua rokaat itu ijma yakini udah gitu loh bahwa apa namanya khamar itu haram kita tidak bicara jenis khamar ya tapi khamar itu haram bahwa judi itu haram bahwa riba itu haram zina itu haram itu udah ijmahnya ijma yakini iya dong ijma yakini kan nah jadi ini yang ditalak oleh Iyong Shokani ya telah bahwa kalau ada yang mengklaim bahwa haramnya musik itu berdasarkan ijma sebagaimana khamar sebagaimana zina itu gak benar gak bisa diterima dan beliau menyampaikan argumentasi dalam bukunya itu dengan memaparkan apa namanya dua pendapat itu sekaligus siapa yang apa namanya menyatakannya dan apa argumentasinya masing-masing dan itu kuat contohnya gini gitu ya ulama-ulama yang jelas membolehkan contohnya ada Kamaluddin Al-Udfuwi itu menulis buku Al-Imta'a Bi-Ahkamis-Sama'a gitu ya itu memang jelas boleh membolehkan gitu lah dan buku ini bukan buku sembarangan dalam arti disusun oleh orang yang katakanlah sembarangan katakanlah Al-Udfuwi ya itu dikenal selain sebagai mu'arrih alih ahli tarikh yang yang begitu kuat gitu lah beliau juga adalah fakih fakih syafi'i gitu ya abad ke delapan wafatnya tahun 748 ya satu priada dengan Ibn Temiyah gitu ya lebih kurang dengan Ibn Qayyim lah barang itu satu angkatan itu persis jadi beliau ini disebut bahwa Al-Udfuwi itu bukunya itu artinya kelengkapannya kemudian detailnya gitu ya itu diakui oleh banyak ulama Sofadi Al-Asnawi kemudian Ini Asyawqani juga mengakui karena beliau dikenal juga punya perpustakaan terutama dalam bidang tarikh itu yang begitu besar pribadi dan banyak sumber-sumber beliau itu itu tidak sampai ke kita hari ini gitu loh buku-buku itu gak gak nyampe gitu lah nah jadi apa yang disampaikan oleh Al-Udfuwi itu tentu kalau kita bicara apakah semuanya benar itu masalah lain gitu ya artinya semua yang disampaikan itu contohnya ini dari si Fulani dari si Fulani Sohi kalau itu mah jangankan buku yang berbau sejarah buku hadis aja kan gak semuanya Sohi atau di Sohian satu ulama dilemahkan yang lain itu biasa itu biasa ya kan yang diriwatkan Bukhari aja gak semuanya Sohi termasuk di Sohi Bukhari bukan kan Imam Bukhari tidak hanya menyusun Sohi Bukhari kan ada yang lain kan gitu tidak semua yang disampaikan oleh Imam Ahmad atau disusun Imam Ahmad dalam musnad itu kemudian juga Sohi itu buku hadis terus kemudian abu gitu ya Abu Dawud sahib nohibban tidak semuanya Sohi kan gitu itu hadis apalagi bukan hadis tapi kan kalau kemudian kita menolak secara keseluruhan bahwa itu buku hoax contohnya itu ngacau atau itu fiktif itu kan sudah tidak ilmiah dari awal cara penolakannya yang disampaikan itu tidak mudah Imam Syakhani banyak mengutip dari Al-Udfuwi itu gitu ya terus contohnya Abu Fadl Ibn Tahir itu ulama wafatnya tahun 500an 507 atau berapa ya lebih kurang satu periode dengan Salahuddin Al-Ayubi gitu ya dan beliau Al-Maqdisi Al-Hamadani gitu ya Al-Maqdisi berbahat Al-Maqdisi kan gitu nah Abu Fadl Ibn Tahir ini muhadis ali hadis dalam masalah hadis diakui ulama-ulama hadis itu hafir kan gitu loh buku punya tentang hadis mutkin bukan orang sembarangan beliau membolehkan kan gitu loh jadi ya ada buku beliau dikenal terkait dengan itu gitu jadi tentu membolehkan dengan catatan sebagaimana juga yang tadi klaimnya adalah yang dibantah adalah klaim yang mutlak kan maksud membolehkan ya ini kan ini kan kita sedang sedang membahas bahwa diantara ulama itu ada ada perbedaan pendapat yang tidak bisa kita anggap bahwa yang berbeda pendapat ini receh lah gitu loh gak bisa begitu gitu loh kita tidak bisa menegasikan dengan apa namanya dengan seenaknya begitu karena berbeda pendapat otomatis yang berbeda pendapat itu receh gitu ya apalagi di kategori ini misalnya menyelisihi ijwa ada kan gak bisa menyelisihi ijwa pada dasarnya ijwa sendiri tidak terbangun dengan begitu gitu loh itulah yang ingin ditegaskan imam syokhani bahwa ijwa tidak terbangun disini kalau 4 imam matab yang kita kenal hari ini sudah berpendapat sama itu bisa disebut ijwa gak bisa ijwa gak bisa hanya 4 4 orang atau 4 ulama jadi kalau 4 ini sudah berpendapat 1 pendapat disebutnya apa kalau bukan juhur bisa disebut gak bisa juga gak bisa sekarang di periode itu di periode imam Abu Hanifah kemudian di periode imam Malik imam Syafi'i imam Ahmad gitu atau sedikit setelahnya contohnya itu kan ada imam-imam besar yang sebenarnya tidak bisa tidak bisa kita kemudian apa namanya tuk-tuk-tuk mata gitu ya al-awza'i contohnya gitu ya terus kemudian di angkatan itu ya di angkatan itu al-awza'i kemudian ada Sufian Tawri gitu ya kemudian ada Abu Saur kemudian ada Lais bin Sa'ad gitu loh kemudian yes banyak bahkan sedikit setelah itu imam At-Tabari itu kan punya madhab sendiri sebenarnya kata kalau tidak salah Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan madhabnya bertahan 150 tahun gitu loh cuman memang tidak ada yang mengembangkan artinya tidak bisa kita anggap itu kemudian karena berbeda dengan 4 madhab otomatis kemudian jadi lebih rendah gitu gak bisa gak bisa begitu dan gak otomatis karena 4-5 madhab itu jadi jumhur itu kalau memang jumhur kebanyakan ulama 4 ini tidak mewakili sebagai jumhur gak bisa kalau 4 aja gak bisa disebut jumhur apalagi sampai ke tadi ya ijumah ya iya karena tadi kalau kita bicara sampai abad ke 4 ke 5 gitu ya itu gak belum belum apa namanya belum bisa dikatakan 4 imam madhab itu udah betul-betul kayak sekarang gitu loh bahwa itu adalah representasi dari madhab fikih umat islam di abad ke 5 belum madhab-madhab lain masih hidup madhab zuhiri masih hidup banget gitu lah masih kuat gitu lah artinya bukunya Imam Shokani ini tidak juga kita asumsikan menyanggah pendapatnya 4 imam madhab karena kan yang disanggah klaim klaim ijmahnya klaim ijmahnya gitu loh kan yang mengklaim ijmah siapa gitu ya nah sementara klaim itu hadir pas kapan udah lama udah lama cuman begini kan contohnya nih sebagian ulama mengatakan begini ketika kan kata ajma' itu ijmah itu itu bisa berarti dalam pengertian usul fikih yang kita fahami tapi bisa jadi pengertian bahasanya ya artinya ketika mengatakan ada seorang mengatakan di satu periode gitu ajma' gitu itu gak otomatis berarti apa namanya ijmah atau terbangun ijmah sebagaimana dalam kriteria usul fikih bisa jadi ajma' itu maksudnya ada kesepakatan gitu ya yang diketahui saat itu dan sejauh yang diketahui oleh yang menyampaikan itu tidak ada yang berbeda gitu jadi ketika ajma' itu dalam arti adamul ilmi apa namanya bilmunazi la'alamuniza'an ya tidak ada pendapat yang lain yang berbeda sejauh ini bukan berarti ijmah dalam arti usul fikih yang kemudian menjadi dalil kot'i gitu ketika itu ijmah yakini karena bagaimana kemudian bisa sampai ke level ijmah yang tadi yakini itu sementara yang berbeda pendapatnya banyak gitu loh dan kapasitasnya juga bukan sembarangan gitu loh secara umum artinya bukan bukan tadi syah atau apa pendapat yang memang istilahnya receh lah atau gak bisa digubris karena terlalu kuat enggak gitu loh dan kalimatnya tadi bilang banyak artinya kan selama ini yang kita dengar saat saya nih yang sedengar kalau ngomongin hukum musik misalnya itu yang membolehkan selalu merujuk kepada ulama Andalus kayaknya satu orang ini aja gitu ya itu di Andalus sendiri contohnya selain Ibn Hazm contohnya Ibn Hazm Abu Bakar Ibn Larabi Abu Bakar Ibn Larabi tidak mengharamkan apa namanya musik secara mutlak kemudian juga kemudian juga ada Al-Qadi Abu Isasi atau Ibn Isa apa gitu Qadi Qadi jamaah itu terkenal di Andalus bahkan bisa juga difahami dari Ibn Faradi bahwa Abdul Malik bin Habib yang seangkatan dengan Yahya bin Yahya Al-Laisi juga tidak hanya memakruhkan tidak tidak mengharamkan secara mutlak gitu kan artinya bukan hanya satu dua di Andalus itu gitu loh nah terus kemudian kalau ulama bahkan kalau ulama madhab zahiri bisa dikatakan ya yang masyur mereka justru tidak mengharamkan termasuk tadi Abdul Fadal Ibn Tahir yang di masyrik pun juga tidak mengharamkan makanya Mam Syaukani dalam kitabnya itu mengatakan dalam menil autor ini bahwa di pihak yang membolehkan itu wadahaba ahlul madinati waba'du ulama'id zahir kalau tidak salah kurang lebih redaksinya gitu jadi boleh mengatakan bahwa ulama' nih ulama' dari madhab zahiri itu jadi bukan orang biasa gitu itu membolehkan gitu jadi banyak sebenarnya gitu loh banyak cuman ya biasa lah gitu kan sebagian orang kalau mengambil satu pendapat gitu kemudian untuk menganggap yang berbeda pendapat itu rendah itu tidak disebutkan semua gitu loh atau tidak tidak diangkat gitu loh ya ya ada kecenderungan itu lah dan itu saya kurang bagus lah dalam pandang gitu ya apa namanya untuk membangun keseimbangan lah gitu ya dan susah tuh kayak mengeluarkan statement ke Imam Ashokani Tabi tapi juga menulis buku yang nah itu dia seolah berseberangan makanya yang jadi menarik itu kan Imam Ashokani kesimpulannya mengharamkan gitu ya tapi kemudian beliau artinya begini mudahnya bagiku artinya sebagai masalah ilmiah ijtihadiah ini haram tapi bukan berarti karena memang secara khat'i dan ada ijma gitu ya bahwa memang ini adalah haram bukan kalau ijma enggak aku tolak kalau masalah ijma bukan karena ijma gitu loh nah ini jadi penting gitu loh nah terus bahwa kemudian kan sering di di apa namanya diangkat bahwa yang paling yang paling kuat gitu ya sebagai alasan orang yang membolehkan juga gitu ya itu bahwa itu di Madinah biasa orang apa namanya bernyanyi gitu katakan lagu bahkan alat musik ada yang mengatakan begitu nah disini kita harus hati-hati hati-hatinya dimana bahwa ada sebuah penelitian yang penting ya saya bawa bukunya ini ada disertasi ini disertasi yang spesifik tentang itu gitu ya atau bagian dari pembahasan spesifik jadi tentang fenomena masyarakat hijaz Madinah Mekah Taif gitu ya di masa Bani Umayyah ini kan berarti tabi'in kan sebagian sahabat itu dalam terkait dengan masalah kehidupan sosialnya termasuk disitu masalah ada pembahasan 100 halaman lebih kurang tentang masalah budaya lagu itu di Madinah seperti apa bagus penelitiannya dia mengatakan bahwa begini saya sudah saya catat ya dia mengatakan begini nih ini kesimpulan yang penting di buku ini yang menurut saya gitu ya riwayat-riwayat ataupun ya katakan riwayat-riwayat yang begitu banyak tentang praktek nyanyian juga tentang para penyanyinya di Hijaz terutama di Madinah Madinah Mekah dan sebagainya nah beliau mengatakan ini kebanyakannya batil setelah diteliti ya melihat dari sumber-sumbernya kayak Abu Faraj Allah Subhani dalam Allah Ghani dan lain-lain gitu ya atau ada memang ada distorsi ada penakpilan dan lain sebagainya ada tambahan-tambahan dan sebagainya fa'innahatuhi biwujudidhalik tapi bukan berarti sama sekali tidak ada ada cuman memang tidak bisa kita dapatkan gambarannya kenyataannya sebagaimana dalam riwayat-riwayat itu karena riwayatnya itu sudah ditambah-tambah gitu loh itu hanya di masalah tapi bahwa ada-ada gitu loh itu sulit itu untuk dibilang tidak ada sampai dikatakan karena gak mungkin ada asap tidak ada api dan dia menyatakan disini contohnya bahwa memang ada ada budaya itu gitu loh ada tradisi itu gitu loh di Madinah ada cuman prakteknya gak seperti yang digambarkan dalam riwayat-riwayat yang tadi banyak tambahannya itu gitu loh atau ya berarti ada pemalsuan gitu ada penambahan gitu contohnya begini bahwa kita bicara memangnya ada praktek di Madinah di masa tabi'in itu katakanlah di masa akhir sahabat dan tabi'in gitu orang-orang yang memang apa namanya udah hiburan musik dan nyanyian gitu nah contohnya Yahya Al-Qatan itu ulama hadithnya bin Sa'id Al-Qatan mengatakan itu yang penting disini gitu ya yang penting disini catatan ini Yahya bin Qatan menyebut tiga pandangan yang berkembang di tiga tempat di tiga wilayah Islam di Kufah Iraq kemudian di Madinah dan di Mekah di Kufah ada pandangan pendapat tentu pendapat yang ditimbang itu kan pendapat bukan pendapat apa namanya orang-orang awam itu gak digubrik kalau orang awam berpendapat maksudnya memang ada ulama yang membolehkan nabir gitu loh di Kufah berdasarkan ya pemahaman yang terkait dengan masalah Khomer ketika masuk nabir dia membolehkan kemudian sementara Madinah itu Fis Sama' Sama' itu bisa berarti lagu tapi bisa berarti lagu dan musik sekaligus gitu loh dua-duanya gitu loh nah Fatih bukan Eginah enggak enggak mesti Eginah enggak mesti Eginah bahkan kalau konteksnya konteksnya dalam literatur gitu itu kebanyakan kalau As-Sama' itu terkait dengan musik makanya kalau contohnya Kitab U-Sama' gitu kalau semata-mata nyanyian dan murni nyanyian itu gak mungkin ditulis oleh para ulama dengan judul itu contohnya ulama yang mengharamkan Mullah Ali Qari itu kan mengharamkan keras Mullah Ali Qari dalam kitabnya Fathul Asma' Fi'isharhi Sama' gitu ya judulnya gitu Fathul Asma' gitu artinya membuka telinga artinya dia ingin memberikan pencerahan gitu loh tentang masalah As-Sama' kalau itu masalahnya hanya lagu dan lagu murni di dalamnya di dalam buku itu Boleh mengatakan bahwa itu terbagi tiga kalau sekedar lagu lagu dalam arti yang tanpa diiring alat musik itu bahkan hampir semuanya membolehkan gitu ya kalau sekedar lagu selama liriknya tidak mengandung yang itu jelas lah itu kan unsur luar yang kemudian apa namanya membuatnya haram gitu tapi kalau lagunya saja dasarnya itu gak masalah jumlah ulama mudahnya kalau kita analogikan berkata ayam itu kan halal kan gitu ayam goreng itu halal tapi kalau digorengnya dengan minyak babi kan jadi kayak gitu nah jadi pernyataannya hal katan itu menunjukkan bahwa itu praktek itu ada gitu loh di Madinah itu ya kalau gak ada ngapain diangkat dibanta kan begitu contohnya Imam Al-Auza'i itu mengatakan natajannabu awnatruku min qawli ahli al-Iraq khamsan wa min ahli al-hijazi khamsan ada 4 pendapat atau pandangan ulama pandangan yang kita tolak 5 sorry ada 5 pandangan ulama-ulama Iraq yang kita tolak beliau kan Syam dan ada 5 pandangan ataupun pendapat yang masyur dari Madinah ulama-ulama Madinah yang kami tolak kemudian yang terkait dengan pendapat ahli Madinah apa? istima'ul malahi jelas kalau malahi alat musik yang penting disini berarti ada orang ditolak kok gitu itu ada cuman ya tadi kalau Imam Oza'i berarti kan mengharamkan itu aja artinya berarti di pihak mengharamkan tapi berarti yang membolehkan ada kan gitu Imam Ad-Zahabi mengatakan tentang sosok Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf Cucu Muhammad bin Auf InsyaAllah termasuk yang yang membolehkan gina gitu kan ini catatan besarnya disini menurut saya sesuai sebagaimana tradisi penduduk Madinah jadi bukan sendirian itu kan bukan sendirian ini bukan satu orang aja belum lagi Ibn Majishun gitu ada lagi itu lelahma besar semua ini lelahma ini kodi tapi yang penting Allah ada di ahli Madinah ini harus kita akui bahwa ini ada faktanya dan itu juga artinya bukan ijma ya dari dasar itulah maka kemudian bahwa kemudian ada ijma dalam arti ijma itu sulit untuk diterima itu yang membuat kemudian Imam Ash-Shawqani apa namanya menulis buku itu artinya aku mengharamkan cuman bukan berarti karena memang ada ijma kalau ijma gak benar kan gitu loh nah ini apa namanya kata-kata Imam Ash-Shawqani tentang masalah apa namanya ijma itu kesimpulannya nih kesimpulannya saya ingin barangkali apa tanya kalaupun menutup ya gitu kalau dengan pernyata Imam Ash-Shawqani yang cukup panjang setelah menjelaskan di buku yang itu menolak klaim adanya ijma pengharaman musik secara mutlak setelah semuanya dijelaskan jadi setelah diuraikan semuanya maka bagi yang objektif yang mengerti bagaimana cara menggali pendalilan cara berdalil dan juga tahu seluk-beluk apa namanya perdebatan perbedaan pendapat gitu ya bahwa isu permasalahan as-sama saya gak sengaja gak terjemahkan supaya jelas disini baik menggunakan alat alat musik tentunya kan ataupun tidak itu termasuk masalah khilafiah yang penting disini bayna a'immatil ilmi itu khilafnya antara ulama bukan khilaf antara ulama dengan anak kemarin sore gitu loh itu penting sekali catatan disini yang syokhani wa minal masail allati layan bagi nah ini kemudian masalah akhlaknya gimana sih dan itu penting bagi kita sebagai orang awam bagaimana seharusnya kita bersikap gitu loh apalagi para ulama sebenarnya kalau yang awam sih seharusnya diem sih saya juga termasuknya seharusnya diem kali ya wa minal masail allati layan bagi atashdid finnakir ala fa'iliha nah beliau disini mewakili pihak yang mengharamkan dan masalah as-sama tadi baik dengan alat menggunakan alat musik ataupun tidak itu termasuk masalah-masalah yang tidak boleh terlalu keras ketika menolaknya atau mengingkarinya mengingkari pelakunya yang membolehkannya gitu loh jadi adem aja lah gitu untuk masalahnya khilafiyah sebenarnya gitu inilah yang menjadi alasan gitu loh artinya kesimpulan ini termasuk yang tadi masalah gimana kita bersikap gitu loh jangan terlalu keras untuk apa namanya ketika kita menolak ataupun mengingkari gitu loh mengingkari artinya berbeda pendapat gitu loh inilah memang yang menjadi alasan kenapa beliau menulis buku ini gitu loh kenapa karena memang ada sebagian orang ini 200 tahun yang lalu ya belum mengatakannya kurang lebih karena ada sebagian orang karena kekurangannya dalam memahami bagaimana cara apa namanya mengolah dalil menyimpulkan sebuah hukum juga bagaimana memahami perbedaan pendapat itu dia ini seakan-akan meyakini gitu ya bahwa pengharaman lagu yang diiringi alat musik ataupun tidak seakan-akan itu sudah masalah yang disepakati secara ijma enggak kata beliau itu di akhir ya sebelum mungkin dua halaman sebelum terakhir dari bukunya Ibtal da'wal di jumal masya Allah jelas sekali ternyata kedudukan walaupun kita harus fair dalam hal ini ada yang mengharamkan ada yang membolehkan termasuk tapi juga ada buku yang juga semakin menguatkan dari pendapat-pendapat yang kita jumpai tadi saatnya karena insya Allah mudah-mudahan sudah jelas sangat-sangat jelas ini mudah-mudahan masya Allah alhamdulillah jadi ilmu buat kita semua terima kasih atas ilmunya subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang beriman terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh